Halo semuanya, selamat datang kembali di Good English Channel Mantapkan Percakapan Pembelajaran Bahasa Inggris kali ini adalah bertujuan untuk mempelajari berbagai percakapan agar Anda memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang kosa kata, kalimat-kalimat, serta konteks pembicaraan Berikut ini adalah membuat kalimat-kalimat dalam percakapan untuk setiap kalimat yang Anda buat Anda mendapatkan waktu 15 detik Setelah itu, kita bahas kalimatnya Percakapan yang pertama Oh no, saya ada kesalahan besar Silahkan dibuat kalimat bahasa Inggrisnya Kalimat berikutnya Apa yang telah kamu lakukan Silahkan dibuat kalimat bahasa Inggrisnya Waktu Anda habis Sekarang kita bahas kalimatnya Oh tidak Saya ada kesalahan besar Oh no I have a terrible mistake Ungkapan oh no adalah ungkapan untuk menyatakan kekagetan yang luar biasa Kemudian I have a terrible mistake Saya telah melakukan kesalahan besar Saya ada kesalahan besar Dengan kata terrible yang berarti buruk kemudian mistake adalah kesalahan Apa yang telah kamu lakukan What have you done Setelah mendengar Teman mengatakan melakukan kesalahan Maka si B bertanya What have you done Menggunakan kalimat tanya seperti ini adalah Bertujuan untuk menanyakan Apa yang dilakukan Dan apa akibatnya Disitulah tepat sekali Menggunakan kalimat Present Perfect Tense Menanyakan apa yang telah dilakukan Kesalahan apa Kemudian akibatnya apa Silahkan Anda berlatih membaca Oh no I have a terrible mistake What have you done Percakapan yang kedua Saya lupa tiketnya Silahkan dibuat kalimat bahasa Inggrisnya Kalimat berikutnya Apa Silahkan dibuat kalimat bahasa Inggrisnya Waktu Anda habis Sekarang kita bahas kalimatnya Saya lupa tiketnya I've forgotten the tickets I've forgotten Saya telah lupa The tickets Tiketnya Dalam bentuk jamak Berarti tiket-tiketnya Menggunakan pola kalimat Present Perfect Tense Juga untuk mengatakan Dia lupa Saat yang lalu Dan akibatnya Sekarang dia tidak membawa tiketnya Itulah maksud daripada Kalimat Present Perfect Tense Apa What Begitu saja pertanyaannya Ini juga pertanyaan yang menunjukkan Kekagetan yang luar biasa Silahkan Anda berlatih membaca I've forgotten the tickets I've forgotten the tickets What Percakapan yang ketiga Saya memasukkannya ke dalam tas saya pagi ini Tapi kemudian Saya memutuskan untuk menggunakan tas yang berbeda Kalimat ini cukup panjang Maka waktu Anda adalah 20 detik Silahkan dibuat kalimat bahasa Inggrisnya Kalimat berikutnya Kapan Anda memesan tiketnya Silahkan dibuat kalimat bahasa Inggrisnya Waktu Anda habis Sekarang kita bahas kalimatnya Saya memasukkannya ke dalam tas saya pagi ini Tapi kemudian saya memutuskan untuk menggunakan tas yang berbeda I put them in my bag this morning But then I decided to use a different bag I put them Saya memasukkannya Yang disitu adalah Tiket-tiket itu Dengan kata ganti them Kedalam tas saya In my bag Pagi ini This morning Tapi kemudian But then Saya memutuskan I decided Perhatikan kata kerja yang digunakan Bentuk kedua semua Setelah subjek Karena untuk menunjukkan Peristiwa yang telah lalu Untuk kalimat pertama Anda tidak bisa melihat dengan jelas Kata kerja put Karena bentuk pertama Kedua dan ketiga sama Namun dalam kalimat ini Kata kerja put adalah bentuk kedua Kemudian I decided Itu juga bentuk kedua Saya memutuskan To use a different bag Untuk menggunakan tas yang berbeda Kata use juga kata kerja Namun karena datang setelah kata kerja lain Menggunakan to Dan bentuk pertama dia Karena bersamaan dalam kalimat Dengan kata kerja bentuk kedua Decided A different bag Tas yang berbeda Inilah alasannya Kenapa Si A lupa membawa tiket itu Kapan Anda memesan tiketnya? When did you book the tickets? Kapan? When? Anda memesan? Did you book? Kata book artinya memesan Kata kerja Dengan kata kerja bantu did Bahwa memesan itu sudah Terjadi di saat yang telah lalu Silakan Anda berlatih membaca I put them in my bag this morning But then I decided to use a different bag When did you book the tickets? Percakapan yang keempat Minggu lalu Saya memesannya melalui telpon Silakan dibuat kalimat bahasa inggrisnya Kalimat berikutnya Bagaimana cara Anda membayar? Silakan dibuat kalimat bahasa inggrisnya Waktu Anda habis Sekarang kita bahas kalimatnya Minggu lalu Saya memesannya melalui telpon Last week I did it by phone Mengatakan minggu lalu Last week Saya memesannya I did it Menggunakan kata kerja did Bukan kata kerja bantu Did ini sama dengan do Artinya mengerjakan Untuk menggantikan Memesan Yang telah terjadi di saat yang lalu Menggunakan did Juga bisa dibuat I booked it Bisa seperti itu Melalui telpon By phone Bagaimana cara Anda membayar? How did you pay? Bagaimana cara Anda membayar? How Menanyakan cara Did adalah Kata kerja bantu Kemudian Pay adalah kata kerja Yang artinya membayar Menggunakan kata kerja bantu did Dalam kalimat tanya Untuk kata kerja pay Silakan Anda berlatih membaca Last week I did it by phone How did you pay? Percakapan yang kelima Saya membayar dengan kartu kredit Silakan dibuat kalimat bahasa inggrisnya Kalimat berikutnya Apakah Anda mengirim Tanda terima Silakan dibuat kalimat bahasa inggrisnya Waktu Anda habis Sekarang kita bahas kalimatnya Saya membayar dengan kartu kredit Kalimat ini tentu untuk menyatakan Aktivitas yang telah lalu Karena percakapan ini Bersambung dengan percakapan sebelumnya I paid by credit card Menggunakan kata kerja paid Bentuk kedua dari pay By credit card Dengan kartu kredit Apakah Anda mengirim tanda terima? Did you send a receipt? Juga menggunakan Bentuk kedua Namun dalam kata kerja bantu Did Karena kalimat tanya Sehingga kata send Kata kerja yang tetap dalam bentuk pertama Silakan Anda berlatih membaca I paid by credit card I paid by credit card Did you send a receipt? Percakapan yang ke-enam Sebentar Lihat Saya menemukan tanda terima itu Silakan Anda membuat kalimat bahasa inggrisnya Kalimat berikutnya Bagus Ayo pergi ke box office Silakan Anda membuat kalimat bahasa inggrisnya Waktu Anda habis Sekarang kita bahas kalimatnya Sebentar Lihat Saya menemukan tanda terima itu Ini juga kalimat Yang menunjukkan rasa terkejut Atau kaget Just a minute Look I found a receipt Sebentar Just a minute Itulah biasa kita mengatakan Untuk sebentar Look Lihat Itu artinya Bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan I found a receipt Saya menemukan tanda terima itu Berarti dia mengingat-ingat Kemudian melihat tasnya Ditemukanlah tanda terima itu Bagus Ayo pergi ke box office Great Let's go to the box office Karena begitu senangnya Si B Mendengar si A mendapatkan tanda terima itu Dia mengatakan Great Bagus Let's go to the box office Berarti mereka mau nonton film Dengan menunjukkan tanda terima itu Tanpa tiket Silakan Anda berlatih membaca Just a minute Look I found a receipt Great Let's go to the box office Percakapan yang ketujuh Bisakah itu mengganti tiketnya? Silakan dibuat kalimat bahasa Inggrisnya Kalimat berikutnya Saya yakin mereka menyimpan catatan nomor kursi Silakan dibuat kalimat bahasa Inggrisnya Waktu Anda habis Sekarang kita bahas kalimatnya Bisakah itu mengganti tiketnya? Kata itu adalah Mengacu kepada Tanda terima itu Bisakah tanda terima itu mengganti tiketnya? Itu maksudnya Can it replace the tickets? Can it replace? Bisakah itu mengganti The tickets? Saya yakin mereka menyimpan catatan nomor kursi I'm sure They have kept a record of the seat numbers Saya yakin I'm sure Mereka menyimpan catatan They have kept a record Record adalah catatan They have kept Itu juga berbentuk kalimat present perfect tense Dengan subjek they Kemudian have Kata kerja bentuk ketiga Dengan maksud bahwa Mereka melakukan pencatatan itu Dan sekarang masih ada catatannya Itu yang dimaksudkan Of the seat numbers Catatan tentang nomor kursi-kursi Dengan harapan nama pemesannya ada di situ Dengan bukti pemesanan tadi Itu ditunjukkan sehingga bisa menggantikan Tiket itu Itu yang dimaksudkan Para sahabat GC Itulah tadi telah anda pelajari Percakapan Yang isinya How to solve a problem Bagaimana caranya memecahkan masalah Tentu anda mendapatkan Masalah yang mereka hadapi adalah Mau nonton film Tapi lupa bawa tiket Caranya untuk memecahkan masalah itu Si B yang ingat bahwa Tanda pembayaran untuk Memesan tiket itu Ditemukan oleh si A Itu mungkin bisa digunakan untuk Menggantikan tiket Karena di situ sudah ada Terdaftar Nama pemesannya Itu yang dimaksudkan Dengan mempelajari percakapan tadi Tentu anda mendapatkan Banyak hal-hal yang berbeda Dengan percakapan yang lain Tentang kosa kata Kalimat-kalimat serta Konteks dari percakapan itu Dengan pembelajaran ini Kami harapkan anda mendapat Pengembangan Dalam Mempelajari percakapan-percakapan Bahasa Inggris Para sahabat GC yang berada di Indonesia Apa kabarnya semua Serta rekan-rekan yang berada di banyak Negara lainnya Juga apa kabar Mudah-mudahan anda semua Dalam keadaan sehat Walafiat Tentunya sukses dalam Keseharian anda Mudah-mudahan dengan pembelajaran tadi Anda semakin tertarik Untuk belajar bahasa Inggris Para sahabat GC Kalau anda ingin menanyakan sesuatu Menulis di kolom komen Silakan dikutip kembali kalimatnya Sehingga kami bisa cepat menjawab Tidak harus kembali Menonton video lagi Para sahabat GC Pembelajaran kita kali ini cukup sampai disini Kita akan lanjutkan lagi pada pembelajaran Di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton